Menanggapi kasus pelecehan seksual yang terjadi di UNAN, Kabin Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan menegaskan hingga saat ini belum menerima laporan dari korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Dosen di Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Namun begitu, Polda Sumbar masih memberikan kesempatan pada UNAN untuk menyelesaikan kasus tersebut terlebih dahulu secara internal melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS di UNAN. Jika tidak mampu diselesaikan oleh UNAN, Polda menyarankan pada korban untuk segera melapor ke polisi. Seperti yang diketahui, UNAN dipeterpa kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Oknum Dosen berinisial KC pada mahasiswinya. Kasus ini muncul ke publik setelah akun Instagram at info UNAN mengunggah kasus pelecehan yang dilakukan seorang dosen tersebut lengkap dengan bukti rekaman percakapan antara dosen dan korban. Syawaluddin, Padang TV